Everton pernah dua kali menolak Erling Haaland, pada tahun 2016 pemandu bakat Everton merekomendasikan untuk memberikan kesempatan Erling Haaland melakukan trial, untuk mengontrak Haaland Everton harus mengeluarkan uang sebesar 1,1 miliar rupiah, sayangnya Everton menolak. Everton menilai fisik tinggi besar Haaland akan membuatnya bermain tak efektif dan lambat, Direktur Sepak Bola Everton Steve Wals yang pernah merekrutkan T, Fardy dan Mahrez saat di Leicester terus memantau perkembangan Haaland. Steve Wals sekali lagi menyarankan pemilik Everton Farhad Mosiri untuk membelinya yang waktu itu memiliki banderol sekitar 60 miliar rupiah, Farhad menolaknya lagi dan malah membeli Sandro Ramirez, striker yang tak mampu mencetak satu gol pun selama 3 tahun pertamanya di Everton. Dan kini Haaland menjadi pemain luar biasa di Liga Inggris bersama Manchester City sedangkan Everton masih berjuang di zona degradasi, jangan lupa like komen dan subscribe channel ini ya.